Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedolor dari Mangdayat Video kita kali ini kita akan mengulas tentang wisata dan budaya Menindaklanjuti mengenai persiapan rumah limas Cekmas Yang ada di daerah Suro Kita insya Allah akan jadi ke sebagai destinasi wisata Yang dibuka secara umum Mangdayat bersama dengan Kesultanan Palembang Darussalam Akan menjadikan rumah limas Cekmas ini Menjadi rumah budaya dengan nama Rompok Budayo Cekmas Yang pastinya mengangkat nuansa Kesultanan Palembang Darussalam Selain tempat wisata Kedepannya Rompok Budayo ini rutin akan diadok ke Kajian-kajian dan diskusi mengenai sejarah budaya Palembang Selain itu juga akan diadok ke Majelis Taklim atau Cerawisan Menghidupkan kembali Saropal Anam dan juga Ratip Saman Nuansa Kesultanan Palembang dengan pegangan adat di Pangku Sarai Adi Jonjung Akan dilekatkan di Rompok Budayo Cekmas ini Sebelum kita lanjut Mangdayat nak ingatkan dulu ya Jangan lupa untuk mensupport channel Mangdayat Caranya mudah Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Mudah-mudahan kita selalu di bawah limbungan dan rahmat Allah SWT Terima kasih telah Wong Palembang ada di Pangku Sarai Adi Jonjung Walaupun belum siap di bawah Garang belum siap setelah semacam Tapi disini pacar kita kumpul Paling tidak kita mengenal ini Jadi jangan kenal oleh Mangdayat di YouTube Di mana lo? Di mana lo? Di mana lo? Di mana lo? Aku pikir ya Sudah sini ya Aku ngomong sama Teglo Awalnya kemana hari libur kemarin Dan misallah Dengan Penduduk sini Masyarakat sini Dengan Lampo Karena ini akan Menurut Dayat Sito-sito ini Ergen Destinasi Kalau ini Destinasi Artinya akan melibatkan Lampo Nah itulah Sito-sito dari Mangdayat Iman Dan teman-teman Yang kami sering Ketemu Diskusi Nah tentu Butuh dukungan Kita bersama Kemulai hari ini Kita sudah Sama-sama kesini Lanyi Ngok Galo-galo Disini tempat ini Dan menurutku Memang layak dikenalkan Ini banyak sekali Peninggalan-peninggalan Dari Cek Mas ini Setelah beberapa waktu yang lalu Mangdayat mengenalkan rumah Cek Mas ini Banyak kawan Dan juga kerabat dari Kesultanan Palembang Yang penasaran Dan pengen berkunjung kesini Akhirnya Dalam rangka Acara Pembubaran Kepanitiaan Acara Milet Kesultanan Palembang Darussalam Kita adoklah pertemuannya Di rumah Cek Mas ini atas Kepada Silahkan Anton Ettik ayTwment Marah JDS Walaupun saat ini Bisau di kata ke Garang Dan atas jalannya Belum siap untuk Jul Cats Tapi setidaknya Jadilah untuk mengobati penasaran dari kerabat kita ini Akhirnya kita aduklah pertemuan di rompok budaya Cek Mas ini Sekaligus untuk mensosialisasi ke bahwa kerabat Kesultanan Palembang Akan dilibatkan dalam pengelolaan rompok budaya ini Terkhusus di bidang pelestarian dan juga hidup ke sejarah budaya kita Palembang Acara ini juga dihadiri oleh Sultan Mahmud Badurudin IV Jayo Wikramo Yaitu Sultan Fawaz Diraja SH MKN Kedepannya tamu-tamu Kesultanan akan selalu diagendakan Untuk mengunjungi rumah lima Cek Mas ini Kedepannya tamu-tamu Kesultanan akan selalu diagendakan 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 Sehubungan dia sudah tidak ada Kita menjadikan ini tempatnya sebagai destinasi wisata Karena di dalamnya banyak sekali ornamen-ornamen Dan juga benda-benda peninggalan yang bernilai Kedahuluan Memiliki nilai-nilai sejarah Di sana kita bisa melihat Pertumbuhan sejarah kita mulai dari Awal abad ke-19 sampai abad ke-20 Nah jadi bisa kita lihat bagaimana proses Karena rumah ini sendiri dibuka pada Dibentuk pada tahun 1908 Kalau lihat dari simbarnya Tapi saya yakin itu lebih rumah lagi tanahnya di sini Nah jadi mudah-mudahan ke depan Ini dapat menjadi aset budaya dan aset wisata Destinasi wisata yang bernilai kebudayaan dan kesejarahan Yang juga bisa dinikmati dan juga merestarikan sejarah Di Palembang Darussalam Saya lihat banyak sekali peninggal-peninggalannya Yang banyak narasi-narasi dan juga cerita-cerita Perjalanan hidup masyarakat Palembang Dari mulai tahun seabad ke-18, 19 sampai ke-20 Ini misalnya Allah di sini ada sejarah Untuk Pak Sulaiman sendiri Pelaku jelajah musik Itu gimana harapannya untuk rumah lima tingkat? Berterima kasih Atas keturunan dari Cek Mas tersendiri Atau keluarga Cek Mas yang telah mempercayai Rumah lima tinggi ini Supaya untuk dilestarikan dan dijaga oleh kami Sehingga apa yang menjadi cita-cita Cek Mas Untuk melestarikan dan menjaga Kebudayaan Palembang Kebudayaan Palembang Tersampaikan Dan jelajah musik berkomitmen Membuat rumah lima Cek Mas ini dikenal Bukan dari lokal saja Maupun nasional Ya internasional Ya internasional Untuk sejarawan dan budayaan Kota Palembang Pandangannya Soal rumah lima tinggi ini Ya pertama kita Berterima kasih kepada Zuliat Sudah disampaikan oleh rakan kita Dari Cek Masih bahwa Ini diberikan untuk dijadikan destinasi saya Nah disini menunjukkan Bahwa peradaban kita itu adalah peradaban sungai Terlihat dari cara hadap rumah ini Menghadap ke Sungai Musi Dan dijelaskan oleh para hari waris tadi Dulu memang mereka keluarganya adalah pedagang Dan jalur transportasinya langsung ke sungai Makanya ketika tangga ini turun Sudah langsung ke Sungai Musi Ini menunjukkan bahwa memang peradaban Sungai itu sudah ada sejak lama Dan memang rata-rata rumah lama Rumah-rumah Palembang itu semuanya menghadap ke sungai Baru di zaman sekarang Setelah dijadikan oleh Belanda tahun 1920-an Kita berubah orientasi menjadi menghadap ke darat Nah inilah sisa-sisa menunjukkan bahwa Peradaban sungai itu memang sudah ada sejak lama Dan rumah ini Kalau kita lihat di dalamnya Ini luar biasa Terjaga, terawat Sehingga ini sudah cocok untuk menjadi destinasi wisata Menunjang program pemerintah juga sebenarnya Jadi tinggal bagaimana kawan-kawan dari jelajah Musi Dan dihukum oleh kerabat kesultanan dan sultan sendiri Sudah hadir hari ini Nah kita minta dukungan dan komitmennya Untuk sama-sama mengembangkan Saya secara rubadi menganggap ini mewakili dari etnis Palembang Mewakili dari peradaban Palembang Yang ada di kota Palembang Untuk dijadikan destinasi wisata Luar biasa La berubah galong Mainan lama Mulai di luk pokok Dulu main caeng ting Main mobil legend Main mobil legend Main mobil legend Dulu main caeng ting Tantam duku po ngalung-ngalung Maini hari Main mobil legend Tantam duku seleret tanggal lima patah tembing Patapak ku tarik dinding tanggal satu Tantam duku seleret tanggal lima patah tembing Patapak ku tarik dinding tanggal satu Kulu main caing kling Tantam duku po ngalung-ngalung